Nah Ustadz, ini kan luas sekali nih. Penasaran sama jumlah muridnya? Eh jumlah santrinya ya? Jumlah santri putra itu ada sekitar 2.000 santri. 2.000 santri, Ustadz? Iya 2.000 santri. Dan putrinya kurang lebih? Putrinya 1.900. Hampir 2.000 juga ya Ustadz? Hampir 2.000. Ustadz, di sini ada S-Pool berapa Ustadz? Alhamdulillah di sini S-Pool banyak, bahkan sekitar 28 S-Pool ya. Berapa Ustadz? Ya, kita telah sampai di pondok pesantrian Umul Kuro al-Islami. Tepatnya di kota Bogor, Luwiliang desa. Nah, tepatnya lihat Google Maps. Nah, kita udah sampai untuk melihat fasilitas dan berkeliling pondok pesantrian ini bersama Ustadz yang udah saya janjian. Pondok pesantrinya besar sekali. Dari ujung saya masuk sampai sini. Kalau nggak naik kendaraan, lelah. Tapi karena saya semangat, walaupun yang nonton lagi berpuasa, dan juga saya ingin berpesan untuk tetap semangat beribadah Ramadan-nya. Nah, tunggu sebentar sebentar. Saya sebenarnya udah ditelepon nih. Karena hari sudah mulai. Cerah! Oh, langsung masuk Ustadz? Oke, siap. Yuk, kita udah janjian sama Ustadznya. Langsung kita ketemu aja dan kita keliling pondok pesantrian modern Umul Kuro al-Islami. Yuk, kesana! Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ahlan, ahlan, ahlan. Selamat datang dari Nabawi TV. Ustadz, Alhamdulillah nih. Anda sebelumnya mengucapkan terima kasih udah mempersilahkan Nabawi TV untuk hadir berkeliling pondok pesantrian Umul Kuro al-Islami. Ya, Alhamdulillah kami juga sudah kedatangan Nabawi TV. Dan sangat berterima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi dan kita bisa bersinergi lebih jauh dengan Nabawi TV. Terima kasih Nabawi TV dengan tim. Ya, kami persilahkan untuk melihat-lihat dan... Boleh keliling Ustadz? Boleh, boleh berkeliling. Nanti pas saya akan menunjukkan beberapa tempat, nanti akan diteruskan oleh Ustadz Dian Firmanza. Beliau ini ketua pembimbing organisasi. Nanti langsung ke Santri. Dibandu oleh Ustadz Dian Firmanza. Ustadz, ini Anda penasaran banget. Untuknya besar sekali. Boleh nggak langsung kita lihat-lihat? Boleh, boleh. Masya Allah. Kita kemana dulu, Ustadz? Kita lihat. Dari depan kali ya Ustadz? Dari depan. Masya Allah nih Ustadz, disediakan fasilitas mobil golop? Ada mobil golop. Mobil golop. Ini biasanya untuk dipakai keliling-keliling. Pertama kita kemana dulu nih Ustadz? Pertama kita, ini yang terdekat. Ini di samping kanan kita ada gedung sekolah. Ini belum madrasah Aliyah. Tempat belajar? Tempat belajar. Tempat belajar, ya. Santri belajar di sini. Tingkatnya tingkat, untuk tingkat SMA. SMA. Ini tingkat Aliyah. Oke. Kemudian di samping kiri, ini ada masjid Jami Umar Qorong. Oh, masjid. Masjidnya. Boleh masuk nggak Ustadz? Boleh. Boleh masuk ya. Kita lihat. Bisa kira-kira ini daya tampungnya berapa ya? Daya tampung ini bisa sampai ke arah yang lantai ini saja. Bisa 2 ribu. 2 ribu? 2 ribu belum lantai. Belum lantai atas. Sampai ada 2 lantai. Sekitar 8 ribu. 8 ribu muat. SMA. 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 Lanjut ke, ini tadi asral. Ini gedung untuk belajar, gedung kelas. Ini berapa kelas total Ustadz di sini kira-kira? Ini 24. 24 kelas. Terbagi buat tiga tingkat Ustadz ya? Ya, tiga tingkat. Setelah ini kita coba lihat, bukan, ukimat lah. Ukimat itu apa Ustadz? Kooperasi, kantin, atau apa Ustadz? Ya, sejenis kantin ya. Sejenis kantin ya. Oke. Namanya apa Ustadz? Ukimat. Ukimat. Ukimat berarti itu umul kuro. Umul kuro mat. Berarti ini minimarket Ustadz? Minimarket ya. Oke. Apa yang spesial dari Ukimat Ustadz? Insya Allah. Ininya biasa ya Ustadz ya. Untuk kebutuhan pesantri. Cuma yang lebih belanjanya atau transaksinya menggunakan cashless. Jadi anak-anak tidak membawa uang cash. Hanya dengan pinjer ya. Oh, sidik jari Ustadz ya? Sidik jari langsung bisa transaksi. Tapi harus ada uangnya. Ada saldo uangnya ya? Ada saldo. Belum bisa ngutang Ustadz? Ada daerah Bogor. Ada daerah Bogor. Bogor, camatan Wiliang Desa. Wiliang Desa. Ya, Wiliang Desa. Ini kan luas sekali nih. Penasaran sama jumlah muridmu. Eh, jumlah santrinya? Jumlah santri putra itu ada sekitar 2.000. 2.000 santri? Ya, 2.000 santri. 1.000 santri. Dan putrinya? Putrinya 1.800-1.900. Hampir 2.000 santri. Hampir 2.000 santri. Hampir 2.000 santri. Ini biasanya kelas 2 dan kelas 3. 2.3 Sanawuya? Setingkat. Ada kelas 2 sampai kelas 2 Sanawuya. Setingkat berarti kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9. Nah, ini digambar sama anak-anak ada bendera-bendera negara untuk lebih ini ya. Biasanya negara-negara yang lebih populer dengan tim sepak bolanya. Ada Brazil. Ada Argentina. Ada Kanada dan lain sebagainya. Ini hanya kreativitas masing-masing mereka. Ustaz, tadi pas masuk area ini ada bendera Inggris dan tulisannya ini area belajarnya Inggris-Arab itu Ustaz? Ya, jadi kita ini membiasakan dengan pembagian bahasa ya. Pembiasaan bahasa satu minggu, bahasa Inggris satu minggu, bahasa Arab. Nah, ketika dikibarkan bendera Inggris yang berarti itu sudah tanda anak-anak pada minggu ini harus membiasakan komunikasi dengan bahasa Inggris. Oh, berarti bendera di sana? Nah, bendera di sana. Nanti ada benderanya bendera Saudi. Nah, ini menunjukkan bahwa minggu ini adalah minggu bahasa Arab. Kita sebut dengan Lughah Usbu'ul Arabi dan Usbu'ul Inglisi. Jadi, untuk membiasakan anak-anak supaya mereka pemahaman atau penguasaan dua bahasa ini ya paling tidak dimiliki oleh mereka. Ustaz, tapi penasaran Ustaz. Beneran nggak sih itu dipraktekan? Coba kita lihat ini ya. Coba kita lihat ada santri awet ya. Oke, ini ada santri Ustaz. Oke. Oke. Akhi, ta'al huna. Ya. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. 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 Ah, ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya dengan bahasa Inggris. Apa nama kamu? Nama saya Abian Alif Albani. Kamu bisa panggil saya Abian. Abian, oke. Bagaimana tahun kamu? Sekarang saya 15 tahun. 15 tahun? Dan apa kelas kamu sekarang? Sekarang saya berada di 3rd grade A. Dari mana kamu datang? Saya dari Westbrook. Westbrook, oke. Nah, ini salah satu contoh ya. Kami berbicara dengan anak-anak kami kelas Soposalis, atau kelas 3. We usually say kelas 3, atau kelas? Kelas 3, kelas 9. Nah, kelas 9. 9 kelas. Bistad, ini kan setiap hari bahasa Inggris atau Bahasa Arab? Bahasa Indonesia lupa enggak? Enggak. Masih bisa diaca kontrol? Pasti bisa. Pasti bisa. Gimana sekolah di sini? Enak? Enak banget kalau sekolah di sini ngomong-ngomong. Soalnya kita juga dapat banyak teman untuk praktik bahasa. Jadi teman buat praktik bahasa itu enggak bakalan hilang. Jadi kita ada fasilitas, dan juga ada teman untuk berkomunikasi. Jadi bahasa yang sudah kita pelajari sekarang itu enggak bakalan lupa. Termasuk bahasa Indonesianya kan? Termasuk bahasa Indonesia juga. Ya, karena masih banyak juga yang praktik bahasa Indonesia. Tapi banyak juga yang praktik bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Ya, Insya Allah. Terima kasih banyak, Fabian. Ya, terima kasih. Sukses. Assalamualaikum. 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 Masya Allah Ustaz. Nih, tapi kan penonton juga penasaran Ustaz. Syarat daftar masuknya harus bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab? Atau masuknya gimana? Oh enggak. Tapi tahan dulu Ustaz. Kita lanjut dulu ke tempat berikutnya. Baik, baik. Baik, baik. Jadi nonton sampai selesai. Ayo Ustaz. Ini ruang penerimaan Satri Baru. Oh ini ruang penerimaan Satri Baru. Ya silakan. Assalamualaikum. Ya, buat penonton, yang penasaran nih cara daftarnya, baik yang di luar Jawa atau yang belum digam masurnya, ada link di sini. Ini bisa lihat pendaftaran di sini. Ikuti alur pendaftarannya dan insya Allah di prosesnya. seksim penerimaan cestasi ini sedang ngetes yang ada di online ya staza makasih ini kita bisa melihat cctv ya mas jadi di pesantren ini sudah dilengkapi dengan cctv jadi kegiatan anak-anak baik di kelas, di asrama kemudian di tempat-tempat ini sudah dipasang cctv ini beberapa 4 titik sudah dipasang jadi kebetulan lagi dalam perbaikan jadi keamanan santri insya Allah insya Allah dijaga salam oleh kester ini ruangan 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 total guru berapa 300 316an 300an ini biasanya kita pakai untuk ruangan rapat-rapat ruang rapat sekarang kita kemana lagi ustaz? nah kita ke asrama kemudian lihat-lihat kegiatan santri antum juga ustaz? kebetulan saya ada tugas lain jadi nanti akan ditemani oleh ustaz dian yang tadi ketemu ke ruangan beliau sudah kemudian ready standby bismillah bismillah assalamualaikum mana ustaz dian ah ini jadi kita karena saya ada tugas yang harus di ini jadi ustaz dian yang menemani dari nabawi tv untuk ke asrama dan melihat kegiatan-kegiatan santri karena penasaran ustaz katanya juga bisa mau melihat yang lokasi perempuan putri juga ke lapangan juga ditemani ustaz dian ya kita lihat langsung santrinya ustaz dian langsung ke kamar santri ustaz silahkan insya Allah kita disini ada beberapa rayon kebetulan ada disini 1,2,3 rayon kemudian dibelakangnya ada 1 rayon lagi nanti kita insya Allah ke rayon santri baru rayon santri baru rayon santri baru ini jauh gak sih ustaz? gak gak jalan aku kalau jalan lumayan silahkan ustaz kalau kita keliling-keliling sehariannya ustaz pulun ya lumayan nurunin berat badan juga lumayan berat badan ini kan ustaz bagian ngurusin santri kebetulan penasaran banget santri terjauh dari mana ustaz? alhamdulillah untuk sekarang terjauh dari Papua alhamdulillah ada dari Rianjaya, Papua ada NTT alhamdulillah ada kemudian NTB juga alhamdulillah ada dari seluruh pelosok Indonesia insya Allah terbanyak dari mana ustaz? Bekasi terutama Bekasi karena emang kita kan untuk santri-santri disini juga memperdayakan alumni kita minta tolong ke mereka karena kan alumni sendiri ya ada bagian dari promosi pesantri sendiri bagaimana mereka berakhlak di luar ini kebetulan santri setelah selesai makan siang kemudian ya itu tadi saya bilang ada yang olahraga santai ada yang serikulikuler bahkan ada juga yang istirahat tidur siang juga baik luluh lah sebentar ustaz ini karena adanya di Lurium Bogor kota hujan kita hujan dan ini ada ciri khas Bogor ciri khas Bogor ciri khas Bogor memang kota hujan tapi kota angkot gak ya kita masuk ustaz nah ini bisa dilihat keadaan kamarnya disini ada lemari kemudian diatasnya lemari kecil biasanya santri suka dipakai buat naro kitab buku-buku semuanya ada tambahan lemari kecil disitu nah ini kita emang santri harus disarankan naro kitab paling atas karena walau bagaimanapun ilmu harus ditaruh di paling atas baru baju dan pakaian-pakaian motor dan sebagainya kalau ini diisi berapa orang? nah ini diisi 25 orang dan setiap setiap kamar kita ada ketua kamarnya tapi kalau usus santri baru kita ada musrif namanya istilah di santri kita namanya musrif itu dari ustaz yang menemani mereka 24 jam mereka menemani satu kamar ada ustaz yang menemani jadi kalau ada keluh kesah santri bisa langsung disampaikan kepada musrif karena emang tugasnya dia kan salah satunya memecahkan atau membantu masalah-masalah tentang kesantrian yang ada di kamar tersebut terlebih khusus santri baru terlebih khusus santri baru terlebih khusus santri baru karena santri baru emang butuh pengayuman yang lebih ini kamar mandi santri jadi kebetulan ini mau menjelang asar kemudian otomatis kamar mandi juga dipakai oleh santri untuk persiapan sholat asar ada yang mandi, ada yang wudhu, atau hanya sekedar MCK dan sebagainya nah ini kamar mandinya jadi emang penasaran banget itu sama kamar mandinya ustaz ini juga jadi pertimbangan buat wali santri daftarkan anak daftarkan anak salah satunya memang di aspek kamar mandi dan alhamdulillah kamar mandi kita mencukupi bahkan yang dulu saya 2001 masuk disini masih ngantri sekitar 8 atau 9 orang untuk mandi sekarang paling banyak hanya 2 orang pak untuk mandi dan itu pun gak lama gak lama paling lama sekitar 10 menit nunggu disini ada eskool berapa ustaz? alhamdulillah disini eskool banyak bahkan sekitar 28 eskool 28 eskool? 28 eskool itu putera puteri kita punya banyak disini baik dari segi literasi literasi dalam hal ini ada apa sih namanya kita punya grup-grup yang mereka suka menulis kita ada grupnya kemudian dalam hal olahraga juga ya ada koli, futsal kemudian basket, badminton bahkan ini anak-anak juga sedang main badminton walaupun hujan mereka semangat ya karena malah bagaimanapun santri untuk mengisi kekosongan selain mereka belajar kemudian menuntut ilmu dan ngaji mereka diisi dengan kegiatan estrikul-kuler bahkan beberapa santri di kita ada yang alhamdulillah mak tertarik ke pesantan itu salah satunya gara-gara kegiatan estrikul-kulernya banyak mereka mau di bidang hadro ada marawis ada pasti mengisi kegiatan yang positif ya pastinya dalam hal-hal ini positif bahkan santri yang tidak ikut kegiatan estrikul-kuler kita arahkan supaya kamu lebih ikut kegiatan estrikul apa yang kamu bisa kamu tertariknya dimana kemudian ada kendala kendala gimana ayo kita bahas barang-barangnya jelas karena memang kita sarankan supaya semuanya ikut kegiatan estrikul-kuler ini adalah tempat anak-anak beli tambahan lauk lebih tepatnya kalau dia mau punya tambahan lauk untuk makan nah ini tempatnya disini tapi bayarnya cashless Ustaz? semuanya cashless disini tidak ada pembayaran melakukan uang cash semuanya harus cashless nah ini salah satunya tempat untuk anak top up kalau habis saldonya top up disini saldonya habis mereka bisa top up disini top up untuk nambah saldo top up nambah saldo nah nambah saldo ini gedung apa Ustaz? nah ini namanya gedung khusus itu tadi yang dibawa bagian badan estrikestandren dan yang kedua bagian publikasi dan dokumentasi oke publikasi dan dokumentasi pesantren publikasi pesantren nah ini sekarang kita mau melihat kegiatan estrikul-kuler hadro hadro anak-anak yang tadi diceritakan ini bebas atau khusus kelas berapa yang boleh? ini kita di pertingkatan pak oh di pertingkat? kalau ada yang dari kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5 jadi emang sepertingkatan semuanya ada karena kalau kita jangan hanya fokus di satu tingkatan saja atau kelas 5 saja ini tuh angklung Ustaz? ini angklung alhamdulillah kita angklung ini sudah tampil di berbagai acara di luar kanan alhamdulillah mereka percaya sama kita kadang minta bantuan untuk kita tampil di acara mereka oke sekarang kita lihat yang hadro alhamdulillah tadi kita sudah lihat kegiatan estrikul-kuler adro kemudian kita sekarang lihat kegiatan estrikul-kuler yang berbau olahraga sekarang kita lihat sekarang kita mau lihat eskul apa nih Ustaz? basket Ustaz? ini basket anak-anak bisa dilihat ini pun hanya satu angkatan ya tadi saya bilang perangkatan ada ini pun gak semua sandri yang apa namanya yang mereka terdaftar di eskul poli atau di eskul basket semuanya tampil karena emang kan banyak jurnanya jadi ganti-gantian kita jadi gilir sama kita di jadwal jadi ada basket, putsa dan perangkatan itu ada ya Ustaz? ada Ustaz? karena emang harus banyak eskulnya anggota-anggotanya juga emang harus banyak dan gantian Ustaz ya? dan gantian satu angkatan langsung ganti-gantian saat ini kita udah ngobrolin tentang santri dan pondok putra pondok putrinya gimana Ustaz? Alhamdulillah insya Allah pondok putrinya ini letaknya gak jauh dari asrama putra yang jelas terpisah yang jelas terpisah tidak ada semua kegiatan disini tidak ada bercambur putra putri walaupun itu belajar mengajar tidak ada semuanya terpisah semuanya kecuali acara-acara besar yang harus seluruh santri hadir itu baru dihadiri oleh seluruh santri putra dan santri putri itu pun harus ditemani oleh Ustaz dan Ustaz tetap ada pembatasan? dan tetap ada yang mengawas ini sudah kita sampai di gerbang pondok Ustaz Ustaz, untuk santri putri sendiri Ustaz total kelas ada berapa Ustaz? total kelas putra putri hampir sama karena jumlahnya juga hampir sama dengan putri dengan putra maaf ada sekitar dua ribuan per kelasnya juga ada yang 30 dan yang 32 dan sebagainya dan yang pendidikan juga sama dan pendidikan juga hampir sama semuanya MTS dan MMA boleh lihat? silahkan ini tempat belajar untuk putrinya kebetulan untuk tahun sekarang kita sedang rencana rencanakan untuk ruang pelajaran anak-anak itu digabung antara kursi dan meja ini semua terbuat dari besi insya Allah ini dalam masa apa namanya dicoba ketika nanti lebih efektif nanti semuanya semua kelas akan diganti seperti ini dan kursi ini kita juga punya beberapa trim untuk sepak bolanya biasanya digunakan untuk mereka-mereka yang mengganti lomba ya latihannya disini bahwa-umah tetang sepak bahkan Alhamdulillah kemarin kita kedatangan mantan pemain Liga 2 ya disini untuk sekedar apa sih namanya latihan persahabatan latihan persahabatan Alhamdulillah emang udaranya juga asri ya Ustaz? emang udaranya asri Alhamdulillah karena pemandangannya kan masih outdoor ya pemandangannya masih terbuka udaranya masih sejuk Masya Allah Ustaznya udah menemani tim Nabawi TV untuk keliling pondok pesantren moderat Umul Kuro Al-Islami Masya Allah dari ujung sana sampai ujung sini Alhamdulillah ini kalau jalan kaki gak terbayang lumayan Masya Allah Ustaz terima kasih banyak udah mengizinkan Nabawi TV untuk hadir ke pondok pesantren modern Islami pondok pesantren modern Umul Kuro Al-Islami Masya Allah panjang dan juga puas ke pondoknya Masya Allah ini juga suatu kesempatan bagi kami untuk bisa datang kesini sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Ustaz kalau mau daftar kesini gimana caranya Ustaz? sekali lagi buat pengirsa teman-teman dan penonton semuanya penasaran banget ya kalau mau bagi semua pemirsa netizen yang insya Allah semoga tertarik dengan pesantren kami bisa lihat lewat pesantren kami di pesantren Madara Maluku Al-Islami di sana tertera semuanya tentang bagaimana cara daftarnya menghubungi siapa bagaimana cara pembayarannya bahkan para wali santri dipersilahkan untuk boleh melihat dulu keadaan pesantrennya di bawah anaknya anaknya bagaimana melihat pesantren kita semoga semuanya dan wali santri juga semuanya mau jadi bisa survei dulu Ustaz ya? bisa survei dulu jadi langsung lihat ke website wano pesantrennya yang ada di sini Ustaz ya? ya boleh sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak dari WTV izin pamit Ustaz baik semoga bisa ketemu lagi di live amin 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 mohon maaf terima kasih selesai sudah vlog kita kali ini di Pondok Pusantren Modern Umul Koroh Al-Islami kita sudah tahu fasilitas kurikulum fasilitas sudut-sudut dari Pondok Pusantren dan semuanya sudah kita bahas dan selesai sudah vlog kita kali ini dan pastikan antum semua sudah follow sosial media dan WTV agar tidak tertinggal update-update berikutnya kemana vlog berikutnya? saya juga belum tahu jadi pastikan nonton episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus, mengenai prestasi Gus prestasi-prestasi dari Pondok Pusantren Darius terutama Mahasanti dan Santri Gus ada apa aja Gus? Alhamdulillah ya prestasi Mahasanti dan Santri itu di sekitaran kampus Uwin misalkan itu sudah tidak terhitung sebenarnya ya banyak sekali Mahasanti yang dikirim ke Malaysia misalkan untuk debat Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan Alhamdulillah kampus-kampus mempercayakan kita di bidang ilhanya atau ilmu hadisnya itu untuk melihat bagaimana darusunah secara akademik bagaimana darusunah secara kehidupan santrinya dan seterusnya oke Gus ini terlihat juga banyak buku-buku betul terlebih khusus ini karangan Pak Kiai Gus? ah rata-rata karangan Pak Kiai ada karangan murid-muridnya juga ada karangan murid-muridnya juga betul berarti ini Pak Kiai sastrawan sekali Gus ya Alhamdulillah Alhamdulillah